Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KeyaLearning Untuk hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang speed, velocity, dan acceleration Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang speed dulu Speed adalah distance yang berjalan oleh objek di unitime Untuk speed, tipe adalah skolar kuantiti Apa skolar kuantiti? Skolar kuantiti ini hanya memiliki magnitude Magnitude adalah size atau value Untuk speed, tipe adalah 50 meter per second Dan kemudian untuk kecepatan Velocity adalah kecepatan objek di titik yang mulai Jadi untuk kecepatan, tipe adalah faktor kuantiti Untuk kecepatan faktor kuantiti, memiliki magnitude atau size Dan kemudian memiliki direction Untuk kecepatan 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 Oke, untuk memiliki kecepatan lebih jauh Untuk kecepatan lebih jauh Untuk kecepatan lebih jauh Untuk kecepatan lebih jauh Dan kecepatan lebih jauh Untuk kecepatan lebih jauh Dan kecepatan lebih jauh Dan kecepatan lebih jauh Ini banyak jauh Dan kecepatan lebih jauh Lalu kecepatan lebih jauh Karena kecepatan lebih jauh Bagi jauh Dan kecepatan lebih jauh dari 100 meter per second ke 300 meter per second dalam 100 second apa adalah akcelerasi untuk mengakhiri masalah ini saya ingin memberikan formula ini untuk kecepatan dan ini untuk kecepatan formula yang berbeda untuk kecepatan equal distance over time and then for the velocity equals acceleration times time and then how to find the acceleration acceleration we can get from change in the velocity Vt minus V0 or V terminate minus V initial position or 0 position so the acceleration is change of the velocity Vt minus V0 over time and then we can application this formula into this case so the acceleration I give the symbol A A equals Vt minus V0 over time equals Vt is 300 minus 100 over times times is 100 second and then after that we calculate 200 over 100 so we can cancel the 0 like that so the result the result the result equals 2 over 1 equals 2 the unit is meter per second square okay like that so the acceleration the moving of the aircraft we get from the initial position and then the final position so the speed or the velocity have the different thing in one object so the speed or the velocity moving increase from 100 to 300 and then take the sample of the speed with time 100 second okay have the change of the velocity okay